Kristen sejati itu berarti pesukannya Paulus, tangan kanannya Paulus itu kalau Kristen sejati. Iya terus kenapa? Gak apa-apa Bang, cuman bilang aja. Anda yakin gak Yesus itu Tuhan? Yakin. Coba jelasin keyakinannya, nanti bisa kita ke Jumat atau yang lain seolah. Coba jelasin. Keledai atau sebut tangan? Balikin. Keledai. Oh, keledai. Dia adalah Tuhan. Tuhan yang menjelma atau Tuhan yang merasuki manusia? Allah yang jadi manusia. Berarti menjelma ya? Iya, jadi manusia. Berarti Tuhan tadi sudah menjelma menjadi manusia? Allah yang jadi manusia. Iya, Tuhan kan Anda maksud? Bang Suma perlu tahu kata Tuhan dan kata Allah. Allah itu apa Bang? Allah itu apa? Allah itu apa? Allah itu hakikat. Dalam perspektif pandangan Kristen. Hakikat apa Allah itu? Keberadaan, ya. Kamu hakikat manusia kan? Iya, kalau Allah itu hakikat apa? Ya, hakikat Allah. Allah, hakikat Allah. Kalau ini hakikat ada belum tahu kayaknya. Abang tahu enggak artinya hakikat Bang? Ih, tadi saya udah ngomong. Tidak, saya tanya definisi hakikat itu apa sih? Hakikat itu keberadaan. Waduh. Waduh. Nah, benar. Ini gimana? Ngomong hakikat tapi belum tahu hakikat. Ini kan kacu seperti ini kan. Lanjut. Hakikat itu kenyataan yang sebenarnya. Itu hakikat Bang. Cek di KBBI kalau nggak percaya. Apa itu hakikat? Kenyataan yang sebenarnya. Itu hakikat. Jadi, kembali ke tema. Jadi, Yesus itu Tuhan. Eh, apa? Apa bilangnya ya? Menjelma, menjelma. Iya, enggak. Maksudnya kita mau bilang Tuhan. Dia nggak mau bilang Allah yang mau. Allah itu kan apa? Maksudnya Allah ibumbung atau apa ini? Allah dalam bahasa apa? Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Arab. Atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, Allah itu seperti, mirip, seakan. Yang mana? Allah yang mana Anda maksud ini? Kalau dalam Ibrani, Allah artinya sumpah serapah. Iya. Bisa juga pohon. Akhir. Yang mana ini? Allah yang mana? Kamu hidup ala singa. Wah, gimana itu? Yang mana? Allah yang mana? Allah yang kabur. Kabur, 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 kabur. Di berondong. Di berondong definisi ala langsung. Ah, tidak. Aku tidak kuat dengan ini. Begini loh ya, lucu. Lucu kadang orang-orang Kristen nih. Ngomong hakikat, tapi gak ngerti hakikat itu apa. Ini soal perasaan sebenarnya. Kenapa? Karena batak itu ikatannya itu sampai ke tulang-tulang. Jadi saya paham juga ini sebenarnya kondisi kejiwaan beliau. Karena memang mereka dari dalam adat itu, batak itu sudah hampir mengkultuskan sebenarnya. Adat istiadat, budaya. Ikatan itu begitu nyata. Tidak mengenal hirarki. Kalau sudah semarga. Bahkan Nano, Bang Neblasor. Lebih tinggi adat daripada agama kalau di batak itu. Iya, betul. Betul, betul. Betul, Mualim. Betul, Mualim. Itu fakta. Ismu itu fakta. Misalnya ada orang. Lebih tinggi adat. Lebih tinggi adat daripada agama. Ada. Oh. Iya, jelas itu. Jadi, gak heran kalau misalnya kayak saya orang biasa. Ketemu dengan menteri yang semarga seandainya. Saya dilayani, pasti itu. Dan saya tidak ada batasan. Sangking kuatnya yang semarga. Kayak itu. Gitu. Memang saya paham betul. Kondisi itu. Cuma nanti silahkanlah lanjut. Sebenarnya ada jawabannya itu. Silahkanlah lanjut. Mengalir dulu. Itu yang ano ya. Yang Kristen ya. Yang Muslim enggak. Yang Muslim tetap tinggi agama. Tapi yang Kristen saya lihat memang lebih meninggikan adat gitu. Lanjut-lanjut. Aku lanjut kalau gitu. Oh ya, Gurunda dulu. Gurunda? Oh, Gurunda dulu. Iya, Gurunda. Iya, baik. Jadi, saya rasa kalau cuma masalah seperti itu. Karena dibenci, dimusuhin. Ya, Allah juga mengatakan. Jangan kau kira diri kau sudah beriman, kau enggak diuji. Jadi, apa yang dilakukan oleh keluarga kita, terhadap kita. Itu semua adalah ujian. Sekuat mana kita kemudian. Ujian, ya, menjalani apa yang menjadi ujian Allah. Jadi, kalau kita dimusuhin, diusir, diungsikan, kemudian ATM kita diambil, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari ujian. Sekiranya itu tidak terjadi, berarti Al-Quran tidak benar. Karena Al-Quran mengatakan ketika kamu beriman, kamu akan diuji. Jangan dikira kamu tidak diuji. Kesabaran, kelaparan, kematian, itu semua adalah ujian. Jadi, kalau Anda pindah keyakian, dan kemudian Anda adem-adem saja. Ya, berarti Al-Quran tidak benar mengatakan bahwa kalian akan diuji. Kamu akan diuji. Jangan kau katakan kau beriman, kemudian kamu enggak diuji. Pasti kamu akan diuji. Nah, ujian ini itulah yang akan kita rasakan. Ketika kita kemudian menjadi seorang mu'alaf, maka ujian itu akan bertaburan datangnya. Saya sudah berapa tahun ya menangani tentang mu'alaf. Dan ujian itu pasti ada. Ujiannya itu seputar itu. Tidak jauh-jauh dari ujian dimusuhin, dianggap sebagai bukan anak, diusir dari rumah. Mereka rata-rata merasakan itu. Jadi, saya katakan itu adalah ujian. Anda ingin dinaikkan kelasnya oleh Allah. Dan terbukti benar. Mereka yang sudah lama mu'alaf menjadi mu'alaf. Kemudian yang paling utama itu adalah kakaknya. Bahkan ada yang orang tuanya yang kemudian menjadi mu'alaf. Padahal tadinya itu sangat membenci. Contoh saya misalnya, datangkan sampai ada aparat datang ke rumah. Yang nyeret-nyeret saya karena ada orang kaya raya yang kemudian, mohon maaf dari China yang saya mu'alafkan. Kemudian saya didatangi, saya diancam, diintimidasi. Oleh bapaknya, saya mau dipenggal. Tapi faktanya, belakangan kemudian, dia juga ikut bersyahadat. Ada lagi anak karate ya. Ada lagi anak karate itu. Saya juga diancam. Sama, bapaknya juga aparat. Diancam kemudian. Lalu kemudian anak ini selalu bermalam di rumah. Kalau nggak nginap di rumah, nginapnya di kampus. Sambil dia latihan terus. Lama-lama dia curhat. Apa yang dikatakan sama saya? Sensei, adik saya yang pernah datang ke tempat latihan itu, yang perempuan itu, Alhamdulillah sekarang juga dia belajar sholat. Coba. Masya Allah. Nah, dia datang mengatakan itu. Akhirnya dia katakan, tolong bantu saya. Saya mau taruh di mana adik saya ini? Akhirnya waktu itu, saya minta tolong sama teman-teman di wahda. Wahda Islamia. Disimpanlah di sana. Orang tuanya dapat. Marah saya dicari. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, anak ini lulus jadi pelayaran, dia di Jepang. Dia telpon saya. Sensei mau oleh-oleh apa? Ih, siapa ini? Saya ini. Ini mungkin, ini teman-teman yang lain ini, teman-teman beladirin, pasti dengar ini yang saya jelaskan. Saya lulus pelayaran, Sensei. Saya ada gini, 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 dan seterusnya. Terus saya mau menikah. Saya mau pulang. Wih, bagaimana dengan orang tuamu? Alhamdulillah, Sensei, orang tuaku juga, dua-duanya udah bersyahadat. Subhanallah. Padahal dia ngancam saya, dia mau bunuh saya, dia mau penjarakan saya, dia mau tenggelamkan saya dengan batu di laut. Coba. Itu ancaman-ancaman orang tuanya sama saya itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Begitu dia, sudah nikah di luar ya, nikahnya di Jepang, habis itu balik ke Indonesia, syukuran di Asrama Mapo, dan sini aku diundang sana. Orang tuanya sampai nangis-nangis puluh saya. Oh, inilah hikmahnya katanya, anak saya begini, Pak. Kalau bukan karena Bapak kami, tapi bukan itu. Bukan karena anak saya sudah sukses. Karena anak saya, saya mengenali Islam. Coba. Jadi, Anda-Anda usah takut. Dimusuhin, dibenci, Anda nggak usah takut. Kalau Allah yang Anda jadikan sendaran dalam perkara apapun, yakin dan percaya, ada solusinya. Ada solusinya. Sangat bisa jadi air mata Anda berjucuran sambil tertawa. Atau sebaliknya, Anda tertawa, air mata Anda terjucur. Karena cinta kepada Allah, hidayah Allah itu datang, maka tidak ada yang Anda harus takutkan. Nggak ada. Kalau Allah yang sudah menjadi besar dalam jiwa kita, semuanya kecil. Semuanya kecil. Kalau hanya sekedar hormat, sekedar taat, sekedar cinta kepada orang tua, akidah bukan sebagai penghalang. Justru dengan berislam, Anda akan semakin sayang kepada kedua orang tua Anda. Kenapa? Karena Anda mengkhawatirkan akhiratnya. Anda mengkhawatirkan akhiratnya. Sekarang Anda tidak mengkhawatirkan karena Anda masih Kristen. Begitu mati, langsung terbang ke surga. Padahal tidak seperti itu yang terjadi. Yang kita inginkan memang, mati, langsung, maik surga. Itu yang kita inginkan. Tapi apakah betul sesuai dengan keinginan kita? Tidak. Ada yang dikatakan alam bersyah. Ya ada seol. Di mana manusia di sana akan diperlihatkan tanda-tanda ke mana dia akan pergi nantinya. Nggak ada itu ke surga. Nggak ada. Nggak ada itu ke surga. Di situ dulu kita. Habis itu, ya barulah kemudian dihakimi nantinya setelah kebangkitan. Itulah yang menentukan. Bukan pikiran kita. Bukan dogma imbar. Yang mengatakan, oh kita akan diselamatkan. Begitu kita mati. Pakai jas. Langsung kita jadi dulu di pelaminan sebagai mempelai wanita untuk Yesus. Nggak bisa. Itu doktrin. Kita harus mendudukan perkara, keyakinan itu pada akal dan wahyu. Bukan kepada akal-akalan. Sekira begitu dari saya, saudaraku. Jadi kalau hanya karena faktor takut untuk tidak makan, takut untuk tidak berpakaian, takut untuk tidak punya rumah, toh kita lahir di atas muka bumi ini. Dari Allah, tidak diberikan apa-apa. Kita bayi, tidak diberikan apa-apa. Teranjang kita lahir. Sampai sekarang kita bisa besar kayak sekarang. Sudah umur 28 tahun menurut saudara. Anda sudah gagah. Punya tangan yang kuat. Punya kaki yang tangguh. Punya mulut yang bisa membuat orang mendapatkan manfaat darinya. Kenapa Anda takut untuk itu? Ketika Anda diciptakan dalam keadaan bayi, tidak Anda rasa takut sedikit pun. Tapi terlanjang. Sekarang Anda sudah gagah. Masa takut hadapi kehidupan ini? Justru Anda harus kemudian mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Saya berikran untuk bersyahadat, mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah dan mengimani Rasulullah Muhammad SAW itu adalah tusan Allah. Sambil minta petunjuk kepada Allah, Ya Rab, buka pintu hidayah untuk kedua orang tua. Itu sudah selesai. Sandarannya kepada Allah. Dunia dan Indonesia isinya intiadi apa-apa hanya dibandingkan. Ya sahabat-sahabat, silakan dilanjut yang lain. Ya silakan, Allahu Akbar, Guru Unda memang. Aku mau kasih yang keras-keras lagi nih untuk Ahi Sukadame. Ya lanjut. Ya bang. Resiko yang ditakutkan itu, kalau aku awang-awang ada dua nih. Pertama, takut dibenci orang tua, dikucilkan. Yang kedua, takut dicoret dari harta waris. Betul sih bang. Aku hampir tiap hari tuh bang, kepikiran bang, dimana umurku yang sekarang. Udah mapan dibilang bang. Kemudian, aku cocoknya sama yang beda agama sama aku. Gitu. Jadi hampir tiap hari aku kepikirannya ke situ gini, gimana solusinya, gimana solusinya gitu bang. Jadi macam, kalau kami berdua itu kadang sering-sering curat-curat, kayaknya temboknya ini tebal, besar, tinggi gitu bang. Kayak gak ada solusi gitu sama kami bang. Sementara, solusinya udah aku bilang gini ke orang tuanya, aku harus menghadapi risiko lagi sama orang tuaku. Gitu bang. Jadi hampir tiap hari, itu aja yang selalu ada di benakku ini bang. Sambil aku kerja, kemudian nanya-nanya sama ada ibu yang beragam muslim, gimana. Sampai dia pun mau bang, jadi waliku. Kalau contohnya, orang tuaku gak mau datang. di acara. Gak, bukan wali, itu namanya kalau laki-laki. Apa sih namanya bang? Wali itu, wali itu ada paling saksi, ikut mengiring. Dia mau, dia mau di depan, aku, ibu di depan. Kalau misalnya. Jangankan ibu itu, saya aja yang jauh mau. Saya jamin. Iya bang. Jadi takutnya yang mana dari dua opsi yang gue kasih tadi? Takutnya itu yang paling-paling-paling. Bukan takut sih sebenarnya. Gak takut sih bang. Cuman konsekuensinya ini nanti aku yang apanya, karena keluarga aku ini semua Kristen baru batak bang. Itunya yang kusangsikan bang, aku dijauhi. Enggak, gini bang. Gini bang. Maaf ya, saya potong. Kan abang nanti nikah, punya keluarga baru. Punya keluarga baru nih. Punya sahabat baru, punya saudara baru. Punya orang tua baru. Dari mertua. Fokus ke situ dulu. Tunjukkan ke orang tua asli, orang tua kandung. Saya bisa, saya bahkan lebih baik dari yang dulu. Iya, betul. Oh, aku tahu pikirannya dari Akhi Sukadame. Eh, Akhi. Brother Sukadame. Gimana cara mau nunjukin kalau sayanya dikucilkan? Iya, betul juga sih bang. Iya, enggak? Mana caranya? Aku ini, pernah dibilang gini bang sama orang tuaku. Aku kan tinggal sama orang tua disini. Kerja juga bang. Kalau kau mau pindah, mau ngikut sama dia, lebih bagus kau merantau aja bigi jauh sana. Enggak usah disini. Jadi kan gini tanggapannya bang. Kalau misalnya, ini orang tuaku orang yang tak beragama juga sih sebenarnya bang. Jadi, tanggapan orang tuaku ini, misalkan-masing nanti penilaian orang ini, apa enggak diajarkan agama yang Kristen sama anaknya ini. Kok bisa sampai masuk Muslim gitu bang. Itu pernah terucap orang tuaku bang. Jadi, kalau kau mau bebas, mau apa yang kau inginkan di jalan hidupmu, bagus kau pergi jauh. Jangan kami tahu. Oke. Kalau ketakutannya udah aku tahu. Nah, sekarang aku kasih obatnya. Ahi Sukadame. Masalah yang Ahi Sukadame punya itu enggak spesial. Kenapa? Karena sudah ada senior-senior mu'alaf yang terlebih dahulu yang begitu juga. Dan orang-orangnya masih hidup sekarang. Dan kami menyaksikan kisahnya. Dan Allahu Akbar ya mujizat Islam itu terjadi. Karena ujung-ujungnya tadi yang Guru Nda Zuma ceritakan itu tuh begitu semua. Di ujung perjalanan tuh begitu semua. Kenapa ya? Karena orang tua akan melihat anaknya. Jadi ketika orang tua kangen anaknya lalu melihat anaknya lalu akhlaknya yang Islam itu terlihat oleh mereka disitulah mereka berpikir dan terbuka. Gitu. Iya bang. Karena kan macam sesuai sama yang di lingkungan kami ini bang. Dimana yang kebanyakan yang masuk muslim yang mu'alaf itu sesannya kayak jadi jauh sama orang tuanya yang beragama Kristen. Kebanyakan disini memang gitu bang. Jadi apa-apapun kayaknya mau kalau misalnya ada acara-acara gitu jadi macam diasingkan. Jadi gitu. Kadang kayak mana bang selalu campur aduk disini bang. kalau kau masuk muslim apapun nanti ada acara dirumain entah acara apa kau itu gak bakal bisa lagi karena udah beda. Gitu bang. Jadi kan masuknya ke ranah cobaan bang. Kecobaan itu yang tadi Gunung Dajumat jelaskan. Iya. mentoknya gini Aishudadame seenggaknya seminimal-minimalnya yang memusuhi bukan dari Aishudadame tapi dari mereka. Aishudadame tetap damai-damai aja. Gitu. Iya bang. Cuman kan aku sendiri kan sebagai anak kita pun gak mau jauh dari orang tua kan gitu. Betul. Sebenarnya begini saya tahu perasaan itu. Kita semua tahu perasaan itu. Tapi catat yang harus dicatat adalah begini. Hidup ini itu tidak sederhana. tetapi menyederhanakan yang diperlukan. Itu memang seperti perjudian bumi itu ibarat dadu dan Tuhan sudah membagi dadunya. Mau tidak mau suka tidak suka kita harus bermain dalam perjudian itu. Dalam perjudian itu hanya ada dua pilihan. Pertama menang yang kedua kalah. Itu dalam hukum perjudian ya. Dan di dalam perjudian ini kita tidak bisa menebak-nebak kita tidak bisa menerka-nerka kita hanya bisa mengandalkan apa yang kita yakini saja dan hanya bisa mengandalkan apa perjuangan saja apa itu perjuangan ilmu yang dibutuhkan dalam perjudian. Ilmu bukan prediksi-prediksi bukan hayalan-hayalan bahkan dua detik ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu jelas. Dan yang harus dicatat juga bahwa perjudian ini akan berakhir hidup ini akan berakhir dimanapun kita bersembunyi di tempat yang paling aman di muka bumi tentu kita tidak akan bisa lari dari kematian. Kita tidak akan bisa lari dari kematian. Itu fakta. Itu fakta. Dan yang menanggung kekalahan atau kemenangan itu kita sendiri juga ujung-ujungnya. Tetap kita sendiri juga ujung-ujungnya. dan sebagai apa namanya sebagai gambler sebagai pejudi jangan menggunakan perasaan dalam permainan ini. Allah sendiri mengatakan bahwa dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Silahkan Anda bermain pilihannya Anda kalah atau menang. Cuman itu pilihan yang tidak ada yang lain. Ini bukan hanya bicara soal perasaan. Saya tahu itu perasaan-perasaan itu. Perasaan itu datang tentu bukan hanya dari diri kita sendiri dari orang lain baik pun kita akan dibenci buruk pun kita akan disukai. Itu hukum. Dan itu cara kerja dunia ini memang seperti itu. Maka Allah berkata dalam surah Al-Ma'idah itu bagian-bagian ayatnya adalah pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukku dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Itu peta Al-Quranul Karim itu petunjuk petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk kita menjadi seorang pemenang ini perjudian lagi dan lagi bahkan bukan hanya Islam seluruh makhluk hidup sedang berjudi hari ini dia hidup atau mati dia menang atau kalah pilihannya itu gak ada pilihan yang lain dan memang itu tujuan bumi diciptakan dan memang itu tujuan makhluk hidup diadakan dan kelak nanti Allah sendiri yang akan mengakhiri segalanya selesai kita gak punya kuasa apa-apa sebenarnya jadi menurut saya adalah yang paling dibutuhkan dalam permainan ini adalah ilmu bukan perasaan kalau kita terjebak dalam perasaan kita tidak akan bisa keluar kita tidak akan bisa membuka mata kita tidak akan bisa ya kita akan terjebak selama-lamanya disitu maka hidup ini bukan serta-merta harus perasaan saja yang dibutuhkan tetapi tindakan itu fakta maka Al-Quran selalu membimbing apakah kalian berpikir disuruh berpikir 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 supaya tidak kalah sederhananya seperti itu celakanya adalah orang-orang yang menunda kemenangan celaka sekali itu menunda kemenangan itu celaka kalau kemenangan yang ditunda maka yang datang apakah kalahan selesai lagi kita akan berada dalam sebuah pilihan ini dan kita tidak akan bisa lepas dari pilihan ini mungkin barangkali itu ya sedikit ya silahkan Mo'alim sebelum yang aku sedikit ini aku sudah dapat ketakutannya dimana resikonya dimana gitu lalu kemudian standing position current standing positionnya imannya sukadame dimana lebih contoh tapi ada yang menahan yaitu duniawi itu hal yang biasa tapi in the end of the day kita memang akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan sulit gitu nah untuk kasus ahli sukadame ini seperti yang dialami semua manusia terutama yang mu'alaf-mu'alafah adalah pilih Allah atau duniawi duniawi itu ada variabelnya tuh ada keluarga ada harta ada sosial ada pekerjaan ujung-ujungnya harus milih tuh yang mana nah Alhamdulillah kami yang sudah memilih tentunya memilih Allah dan meninggalkan dunia eh ujung-ujungnya si dunia ikut-ikut juga kenapa? karena dunia mencintai ketika dunia mencintai kita ketika kita cuekin dia itu jadi dunia tuh bagaikan cewek itu aja paling dari aku ahli sukadame tapadol asatins ya silahkan bang sukadame biar tambah lagi keyakinannya iya bang makasih banyak bang ini sebelumnya bang masukannya bang tapi izinkan bang tolong bang aku lebih memperdalam lagi mempelajari lagi nanti aku nanti muncul di live orang abang tolong di respon bang gak kami gak maksa disini jangan minta izin kami gak maksa harus sekarang cadat kalau gak cadat ngapain gitu enggak gitu bre silahkan kalian nikmati kita habis aja perjuangannya kita semua pernah di posisinya sukadame kok mengenai kebimbangan iman itu Alhamdulillah kami sudah di titik yang ini titik yang benar Alhamdulillah mudah-mudahan kan bang kita sehat-sehat bang nanti bisa bertemu lagi gitu bang aku juga mempelajari gitu kan bang ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya lah bang mudah-mudahan mudah-mudahan makasih banyak kalau gak mudah iya Cugi bang Neflo semuanya lah bang makasih banyak supportnya bang iya sama-sama semangat dalam perjuangannya semoga untuk apa yang memang diyakini benar-benar oleh Akhina Sukadame ini ini saudara Sukadame yang sering ikut debat juga ya enggak dia gak pernah ikut debat cuma mengikuti Gurunda Jumat terus iya tapi naik di Komal juga kan naik kemarin itu bang oh iya tapi kemarin namanya suka damai kemarin karena habis eh habis apa namanya wifi mati bang mati lampu iya iya ingat ingat oke oke iya bang aku gak mau debat bang aku cuma mau pelajari disini bang gak mau debat iya dia dua kali Gurunda naik kesini kemarin iya yang terakhir keputus itu sinyal dia iya bang kebetulan kemarin jadi perhatikan saja bagaimana ketika anda melihat debat itu antara dari pihak Kristen dan pihak Muslim mana yang lebih menguasai materi mana yang lebih mengutamakan asumsi anda lihat saja ya kita tidak pernah pintir-mintir ayat orang kita sampaikan apa adanya tanpa ada penambahan-penambahan ya kemudian dari pihak sana mengatakan begini bukono begitu mana ayatnya enggak tahu mana ayatnya enggak tahu bahkan sering menambah-nambah ayat itu mereka itu saya tanyakan ayatnya mana anda tahu diperhatikan saja ketika kita debat semoga menambah keimanan anda semakin yakin akan kebenaran Islam tapi saya yakin kalau memang hidayah sudah masuk ke dalam diri anda anda tidak akan memperdulikan apapun mungkin disini anda mau dengerin mau dengerin debat dulu saya naikkan yang kristal bang Sukadame boleh bang boleh aku tadi mau bilang itu bang oh iya bang Sukadame nyimak di bawah aja dulu ya iya boleh bang makasih banyak bang makasih banyak bang makasih banyak iya sama-sama Sukadame buset aja segini siapa yang yang siap dialog siapa nih gurunda ya ada mohon izin bang turun bang ya makasih bang iya Sukadame iya makasih semoga hidayah sudah sampai kepada amin amin sudah tiga kali gurunda dia mengikuti gurunda disini masya Allah kalau hidayah sudah sampai bang kita larang dia nekat tapi kalau hidayah belum sampai walaupun kita suruh belum mau karena belum ada hidayah yang penting dia lembutkan hatinya dan dia fungsikan akal sehatnya insya Allah iya tadi dia kan minta ada permintaan dia pengen pengen apa namanya masuk islam katanya tapi pengen diskusi dulu sama gurunda jumat katanya gitu kan nah saya ini kan kan saya apaan apa namanya saya kabulkan permintaan dia ternyata emang ini apa lagi ini tak jumat aku padamu walaah mulim-mulim itu dari tadi tuh ada yang pengen bertemu sama senpai jumat itu ngefans banget sama bunda ahli logika nah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya dapat juga duduk satu rum sama bang bang cuma ya Allah alhamdulillah ya Allah sering sih mau dinaikkan bang cuman foto profilnya serem gitu gak apa-apa bang semenjak aku ke kemarin tuh banyak yang follow aku yang mpoloin aku yang gak jelas orang-orangnya ya Allah tadi kalau ada apa nih siapa tadi cinta cinta siapa tadi baru sana suka dame suka dame kalau suka dame kalau kalau dia ada aku pengen banget bercerita apa yang dia alamin tuh dia alamin sama aku sekarang gak apa-apa dia masih ada nyemak di bawah kalau mau diceritain sesingkat mungkin silahkan jadi bang suka bang bentar bang suka dame ini mau alap atau gimana bukan bang suka dame yang mau alap ahli logika yang mau alap ahli logika ini mau alap iya tadinya bang aku suka denger tadinya aku jujur bang aku tuh tadinya pekerjaan aku ya orang yang gak bener di pasar boleh dikatakan yang ngaur ngidul kerjaanku bang sekarang aku semenjak di islamnya aku tinggalkan semua pekerjaan itu sekarang aku jadi super ojek online dan bantu-bantu aku gak malu bantu-bantu kayak disini di warung disuruh bantu-bantu jaga sekalian ojek online kalau ada orderan katanya gak apa-apa ditinggal betul ya Allah bang aku bukannya gimana ya bukan memuliakan manusia ya tapi kok hati aku begitar banget gitu loh satu rum nama bang Zuma ya Allah subhanallah memang auranya bang Zuma begitu bang bukan ini sahabat kita ini kelihatannya sering makan belut listrik jadi bergetar-getar gitu ya ya bergetar kalau boleh tahu bang ahli logika ini kapan mu'alapnya bang ya kenapa penyebabnya begitu penyebabnya sering denger debat-debat bang terutama di tiktok ya bang jujur aja aku dalam dua bulanan ini harinya tuh aku main tiktok berarti baru saja gitu baru bang alhamdulillah baru masya Allah sebentar dulunya Kristen atau Fasih gitu loh maksudnya Kristen protestan bang nama aku Aldo ya sebentar bang ahli logika saya turunin sebentar saya turunin dulu sebentar pasti Pak Ulus pasti Pak Ulus siapa kenapa sih turunin jangan lah enggak katanya Pak Ulus ini mau sahadat siap bang siap bang ayo enggak apa-apa nanti naik lagi makasih ya saudara ahli logika nanti kita bincang nanti naik lagi bang jangan pergi dulu bang kalau boleh tahu mau alapnya dimana bang sedikit-sedikit kalau boleh tahu mau alapnya dimana gitu jadi mushollah sekitar aja bang oh iya iya masya Allah ternyata banyak juga yang tidak kita ketahui ya orang-orang yang mau alap yang di tiktok gara-gara debat banyak gara-gara debat masya Allah subhanallah intinya nanti naik lagi ya nanti naik lagi ya Pak Ulus eh 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 Pak Ulus Pak Ulus Pak Ulus kenapa ya kayak insting hewan saya tuh aktif gitu Ustadz Maulim ting-ting-ting tapi menurang salah ya kita tes kita tes aja dulu asal jangan kayak rantai perak barusan wah asalnya tingginya selangit weh begitu kita masuk nah ini selamat malam Pak Ulus enggak waalaikumsalam enggak katanya tadi mau apa mohon wala katanya tadi iya gini saya pengen mau cerita ya eh saya ini gini Pak saya ini memang lahir dulu Kristen ya kan karena orang tua ayah saya ini orang orang Batak juga gitu oh orang Batak pantasan dia kayak orang Batak oh pandasan gental kali Bataknya Thomas ya lanjut lanjut ya soalnya ya lanjut 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 nah ini Pak Ulus Bang Jumah ini Batak Rasa Jawa jadi lanjut ini di ya memang apa nama di belakang saya ini kan ada marganya ya kan manurung gitu kan jadi ikut ya orang tua ayah saya ini gitu lalu merantaulah kita tapi saya lahir di Jawa di Jawa Timur gitu oh genggih begitu lanjut lanjut Pak Ulus Bang Jumah nama asli nama asli nama asli nama asli nama asli klo jeneng Rio 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 manurung ini rionaldo perdomuan manurung rionaldo pardomuan manurung tak dilinting mingkendek pulau bela lanjut bercanda aja bang biar gak ngantuin ini udah jam 3 di tempatku dari dari kapan mu alaf akhirio akhirio belum belum mu alaf Bang Kores gimana Bang Kores sebentar sebentar gini saya ayah saya ini cerai gitu sama ibu saya yang pertama ya kan lalu ayah saya ini bertemulah sama apa namanya ibu yang kedua di Jawa Timur ini gitu ya disinilah dari ibu saya yang kedua ini saya ini masuk Islam gitu tapi SD tapi yang yang mengsadatkan saya itu guru ngaji gitu loh dulu masih kecil dulu gitu nah ini lalu tahun bertahun ibu yang nomor 2 ini meninggal gitu kan ya kan nah lalu ayah saya ini nih sebelum sebelum ibu yang nomor 2 ini meninggal gitu apa ayah saya ini udah masuk Islam juga gitu hal-hal ya lalu ibu yang nomor 2 ini meninggal lah ini sekarang ayah saya ini bertemu lagi sama perempuan gitu yang dijadikan istri istrinya ini orang Batak Kristen masuklah ayah saya ini masuk masuk lagi ke agama yang yang dulu otomatis sekarang ya renggang hubungan saya sama ayah saya ini gitu nah Anda sekarang muslim Kristen tuh sebentar dulu Pak sebentar sebentar nah lalu lalu nah begini lalu kartu keluarga ikut sama ayah ini ayah saya ini ya kan sama KTP itu tertulis di kolom agama itu Kristen nah ini bingungnya saya gitu loh saya dulu sadat memang di guru ngaji memang gak ada surat-surat mu'alamnya gitu nah ini besok ini kasih belum dapet itunya berarti masalahnya iya bukti-bukti kenegaraan lah ya kan waktu akhirnya di KTP juga Kristen di KTP iya bang makanya makanya itu yang saya pikirkan itu ya namanya umurnya orang ya kan oh iya kan nanti kan cuma mas saya meninggal ya kan meninggal istilahnya dimakamkan gitu ya dengan cara dimakamkan kan otomatis kan saya dimakamkan keyakinan anda sekarang apa bang keyakinan anda sekarang apa lillahi ta'ala lillahi ta'ala awwaktar saya islam lho istri dia dia cuma takut beliau ini takut mati nanti di make up gitu maksudnya enggak gini loh yang saya bingung kok takut iya kan bang KTP benar enggak KTP masuk surga KTP enggak ikut bukan takut mayatnya jenazahnya itu dipetikin enggak mau dia mulia itu di make up ya dikasih umur anda berapa sekarang kamu jadi mempelai nanti disuruh gimana gimana umur berapa sekarang 32 32 pak 32 bisa bikin ktb sendiri toh betul nah itu yang agamanya itu bisa itu diropa aja agamanya ya makanya lu yang masih inget pak coba masih inget asyadu'ala ilaha ilaha wa asyadu'ana muhammad rasulullah rasulullah iya kan taat gak di dalam islam bang ya lillahi ta'ala taat makanya itu yang saya yang saya bingungkan ini gimana ini merubah di kolom agama ini gitu ya besok pagi ya kan saya itu duk dukcapil mana bang pak ulus rio pak saya namanya rio bang rio dukcapil mana di jawa timur dukcapil itu gempol pasuruan tapi gak apa-apa ini ini jadi ya besok ini aku kasih tau yang teknisnya dulu ya jadi nanti yang susahnya itu surat pengantar pecah kakaknya itu tuh bokap mau ngasih gak tuh prosesnya itu tuh udah makanya itu kalau menurut saya gini bang paulus kalau menurut saya gini soalnya gini gak apa ktp kristen biarin ktp masuk neraka bang paulus masuk surga karena islam ktpnya aja yang masuk kristen masuk apa neraka gak apa-apa soalnya gini besok pagi itu saya ke ke kua ya itu saya ya maksudnya seada dua kali gitu soalnya tadi tadi itu saya ke kelurahan minta konsultasi apa itu kakak sama itu mau rubah itu gitu yang saya takutkan umur-umur orang itu apalagi sehat-hatu ulang supaya mempunyai sertifikat mu'alap supaya bisa merubah ktp lalu iya 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 terus-terus sekarang tinggal sama siapa lu ini saya apa jaga jarak sama papa saya ini oke sekarang tinggalnya sama siapa sama siapa tinggalnya biasa ini kan pekerjaan supir ya kan ini saya aja tinggal di garazi nih udah berapa tahun di sana ada orang nggak di sana ada orang-orang nggak ya banyak Bang disini banyak orang di garasi gini-gini aku kasih aman dulu aja kan Paulus takutnya nanti umur nggak tahu kapan jadi gini wasiatin ke orang-orang terdekat ini kalau misalnya udah rio rio namanya jenengkul Rio ya akhirnya wasiatin kok Iya akhirnya wasiatin ke orang-orang terdekat ini ini saya muslim saya Islam saya nggak redo kalau misalnya saya meninggal jenazah saya dipetikin lalu di makeup dikasih lipstick gitu dari dokter jadi tolong perjuangkan perjuangkan hak keislaman saya itu aja dulu bilang wasiatin ke orang-orang sekitar sambil urus dokumen-dokumen itu gitu itulah paling ya tertulis kores kalau cuma dari mulut ke mulut nggak ini harus ada tertulis tertulis nulis wasiat kalau saya meninggal saya ingin kuburkan secara muslim karena saya muslim tanda tangan tek dah itu kuat itu walaupun kita ingin cepat mati ya bukan itu untuk menjaga-jaga gitu nge-jaga proses yang mengganti KTP dan kakak itu kan makanya bulanan itu aku pernah tuh alami ada di Bandung ke Bali tuh lama bet nge-pak desyuki nge-nge dokter ini dokter ini singjang yang es Yuri Niki kuatenging anu Kristen motona po-no po-bo renno-rio ya Sampai ngomong-opore Mas yo haryo apa-aria bilang apa orang ngerti lu Iya istrinya Iya istrinya bukan orang jauh gimana Thomas dulu itu ya dulu itu istrinya ayah saya ini bilang kamu mau enggak saya carikan judul tapi kamu harus masuk Kristen lagi ini puasanya enggak mau ibu ini gimana saya ini udah punya agama janganlah kalian doktrin-doktrin gereja kalian merusak akidah Islam ya marah dia ya itulah saya jaga jarak sama orang-orang tua ini gitu ah ya orang-orang tua ini ya saya gimana nyelamatin Bapak saya ini yang dia udah kedoktrin-kedoktrin apa ya aduh Bapak udah dibaptis berarti ya apa Bapak udah dibaptis ya ya pasti ya pasti sudah Bang gitu loh kalau suka kalau saya dibaptis ya kalau saya pernah dibaptis mana surat-surat baptisannya itu dari gereja enggak ada gitu makanya besok pagi ini saya akan memperkuat kalau saya iap ke KUA itu mau alaf lagi setelah namanya keadat lagi gitu loh ya ya soalnya begitu itu aja kali ya biar nggak ngalor-ngiru soalnya masih banyak yang antri Pak ini pario ya kita ganti itu ya ya salam sama ini siapa ini Bang Zuma Pak Suki ya salamnya nanti sampaikan ke Bang Zuma Bang thank you makasih ya semangat Barakallah Tidak berubah Tidak berubah Insting ewan ku hidup Ya ini ada Bang John Selamat malam Bang John Yang tadi mana Abang yang mu'ala tadi Nggak ada Nggak ada Assalamualaikum Malam Bang John dari kekristenan Dari kekristenan Sejati Oh sejati Sejati ya Antiochia dong Bapak dijelasin sejatinya Kayak gimana coba Kita pengen dengar Ya gimana Sejatinya kayak gimana Saya pengen dengar Kristen sejati itu berarti Pasukannya Paulus Gimana itu Tangan kanannya Paulus itu Kalau kristen sejati Ya terus kenapa Nggak apa-apa Bang Cuma bilang aja Oke saya buka aja deh Saya awalin aja deh Anda yakin nggak Yesus itu Tuhan Bang John Ya gimana Anda yakin nggak Yesus itu Tuhan Yakin Coba jelasin keyakinannya Nanti bisa Coba balikin keledai Coba jelasin Keledai atau sebut tangan Balikin Keledai Oh keledai Dia adalah Tuhan Tuhan yang menjelma Atau Tuhan yang merasuki manusia Allah yang jadi manusia Berarti menjelma ya Iya jadi manusia Berarti Tuhan tadi sudah menjelma Menjadi manusia Allah yang jadi manusia Iya Tuhan kan Anda maksud Bang Suma perlu tahu Kata Tuhan dan kata Allah Allah itu apa Bang Allah itu apa Allah itu apa Allah itu hakikat Dalam perspektif pandangan Yang saya Hakikat apa Allah itu Keberadaan Ya Kamu hakikat manusia kan Ya kalau Kalau Allah itu hakikat apa Ya hakikat Allah Kalau ini hakikat ada belum tahu kayaknya Abang tahu enggak artinya hakikat Bang Ih tadi saya udah ngomong Enggak saya tanya definisi hakikat itu apa sih Hakikat itu keberadaan Waduh Waduh Ini gimana ngomong hakikat tapi belum tahu hakikat Ini kan kacau seperti ini kan Lanjut Hakikat itu kenyataan yang sebenarnya Nah itu hakikat Bang Cek di KBBI kalau enggak percaya Apa itu hakikat Kenyataan yang sebenarnya Itu hakikat Jadi Kembali ke tema Jadi Yesus itu Tuhan Eh Apa Apa bilangnya ya Menjelma Menjelma Iya enggak Maksudnya Kita mau bilang Tuhan Dia enggak mau Bilang Allah yang mau Allah itu kan apa Maksudnya Allah ibu bumbung atau apa ini Allah dalam bahasa apa Bahasa Yunani Bahasa Ibrani Bahasa Arab Atau bahasa Indonesia Kalau bahasa Indonesia Allah itu seperti Mirip Seakan gitu Yang mana Allah yang mana Anda maksud ini Kalau dalam Ibrani Allah artinya Sumpah serapah Iya Bisa juga pohon Akhir Yang mana nih Allah yang mana Kamu hidup Allah singa Gimana itu Yang mana Allah yang mana Allah yang Kabur Di berondong Di berondong Definisi Allah Langsung Tidak Aku tidak kuat Dengan ini Ini Lucu Lucu Kadang orang-orang Kristen Ngomong hakikat Tapi gak ngerti Hakikat itu apa Bingung Dia ditanya hakikat Nah ini lagi Dari sekte mana lagi Coba ditanya Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari sekte mana bang Sekte itu apa Tuh bang Sekretaris daerah Saya berkasih bang Begini bang Saya minta waktu Satu menit saja sih Buat bertanya Untuk bang Zuma Dan kawan-kawan lainnya Ya bertanya Satu menit Kita menjawab Bang banget bang Soalnya ini menyangkut Ini dakwa Meksos Asatid Muslim itu Ya Muslim Begini Lanjut Begini bang Benarkah Semua makhluk hidup itu Mempunyai otak Baik dari Golongan manusia Maupun dari Golongan binatang Benar Benar Semua makhluk hidup Mempunyai otak Untuk berpikir Lalu apa Yang membedakan Antara manusia Dengan binatang Dan apa yang membedakan Antara orang Islam Dengan orang kafir Mohon penjelasannya ya Bang Zuma ini yang mantep Berat ini jawabannya ini Angkat tangan saya Kalau saya Saya gak bisa membedakan Antara binatang Dengan manusia bang Serius bang Oh serius Oh serius Baik Banyak menyangkut Tetangga cipulah ini Iya Jadi yang membedakan Manusia Dengan binatang itu Ada dua faktor Kalau kita tidak jeli Terkadang yang membedakan Itu akal Kenapa? Karena ada juga Yang binatang Yang berwujud manusia Ada juga itu Ketika Manusia tidak menggunakan Akal Maka itu dikategorikan Sebagai hewan Bahkan Tuhan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Binatang melata Di atas muka bumi ini Yang lebih hina Dari binatang Sekalipun Apa itu? Manusia Adalah Orang yang Tidak menggunakan akal Kalau kita lihat Dalam surah Al-Baqarah Ayat 171 Umat Islam itu Diibaratkan gembala Dan orang yang Tidak menggunakan akal Itu diibaratkan hewan Mereka hanya Mendengarkan panggilan Mendengarkan suara Tetapi Kemudian Dia hanya mendengarkan Tidak mengerti Apa makna suara itu Jadi Yang membenakan Antara kita Dengan hewan Adalah akal Akal Itulah yang Menjadi acuan Untuk membedakan Makhluk Lainnya Dengan manusia Akalnya Sama-sama berotak Tapi ada yang Otaknya dikebiri Demi egoisen Agama Tapi ada juga Yang berakal Dan sesuai Dengan agamanya Itulah yang Membedakan kita Itu Itu yang Membedakan Orang kafir Dan Orang Siman itu Apa Kalau Orang Beriban itu Dia memahami Bahwa Tuhan itu Menghidupkan Dan mematikan Tapi kalau Orang kafir Memahami bahwa Tuhan mereka itu Dihidupkan Dan dimatikan Itu bedanya Ya Gimana Pak Terkait dengan Terkait dengan Otak itu tadi Bedanya Antara orang kafir Dan orang islam itu Orang kafir Tidak menggunakan Otaknya Ya Sementara orang islam itu Menggunakan otaknya Ya Untuk berpikir Mengenai masalah Apa namanya Mengenali Tuhannya Sedangkan orang kafir Tidak mereka hanya berdasarkan Imani saja Bedanya disitu Oh jadi Saya baru paham deh Bang Berarti artinya Tadi Bang Juma menjawab Begini ya Kalau manusia Dengan binatang Itu bedanya Kita sama-sama Punya otak Cuman Si binatang Tidak punya akal Terus manusia Punya akal Gitu ya Bang Ya Terus Kalau bedanya Orang islam Dengan orang kafir Kan sama-sama Punya otak Iya Tapi Tidak mau berpikir Iya Tidak mau berpikir Simple Pokoknya saya tidak mau tahu Yang penting Saya percaya dia Tuhan Ya sudah selamat Oh gitu Berarti gunanya otak Buat apa ya Mereka ya Sebenarnya cuma itu doang Sih Bang Gaya-gayaan Biar dianggap manusia Wah Biar dianggap manusia Berarti kalau Kan binatang tadi kan Ada otak Cuman tidak mau berpikir Ini manusia Tidak mau berpikir Terus gunanya Buat apa ya Bang Gaya-gaya Pemberat Pemberat Kalau tidak ada otaknya Ngambang dia ke langit Oh alah Jadi begitu ya Saya baru Baru paham Benar kata Bang Benar kata Bang Vincentius kemarin Nanti ketika ada Pemeriksaan otak Di akhirat Ternyata otaknya orang kafir Masih bagus Masih tersegel Kenapa? Karena tidak pernah dipakai Ternyata otaknya Ternyata otaknya Ternyata otaknya Jangan Ternyata otaknya Makasih saudaraku Barakallah Fikiru Saya mau lanjutin Dakwah Amar Ma'ruf Dulu Terima kasih Sebenarnya saya tahu Cuman menyindir Tau lah Gerti dari Dari angkat-angkat Perkataannya Tadi udah paham Biar sebelah itu Paham Gitu loh Gunanya otak Tuh buat apa Dikasih akal Gak mau mikir Gitu loh Ilmunya luar biasa Ini Pertanyaan Makasih Artinya Mau nabok Pakai tangan Orang lain Gitu aja Gitu lah Maksud saya Cuman mereka Yang komen Ini pertanyaan Anak kecil Dia gak paham Jadi Saya gak tahu Kemana maksudnya Yowes Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ini Si 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 Tuyul ketawa dulu Tuyul Ayo Tuyul Jangan Yang tadi Itu lucu Otaknya Masih tersegel Masih Ori Apa Matangin Mata kerutan-kerutan Gitu Ini Ini Bang Juma Bang Juma KW Ini Belum Ngehibur Eh Tuyul Aduh 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 Ini Di zoom Apa ya Apa Robet Wendur Loh Aduh Aduh Sensei Salam Karate Selamat pagi Pagi Sensei Selamat pagi Pak Robet Apa Apa ini Mau Apu Muka Apa Saya Saya Nyimak Saya Nyimak Guru Saya Saya Nyimak Saya duduk Di pojokan Dulu Silahkan Sahabat-sahabat Yang lain Sensei Sehat-sehat Kan Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti Tanggal 5 Tanggal 4 Saya Sudah Di Makassar Oh Nanti Coba Berkabar-kabar Kalau saya Nggak sibuk Insyaallah Saya Kita Jumpa Tanggal 4 Sudah Disana Tanggal 5 6 7 8 Sudah Menatar Mantap Sabung Sambil Debat Keren Dimana Sabung Sambil Debat Dimana Di Hunas Hunas Yang Peserta Dia Di Asrama Haji Oh Iya Masyaallah Itu Ada pertandingan Separing Antara Pak Rube Sama Abang Jumah Separing Sampil Debat Beliau Guru Saya Dojo Apa Sensei Dojo Dojo Apa Sensei Perguruan Beliau Ini Wasid Internasional Oh Yes Game Ini Ada Permintaan Logika Yang Tadi Dinaikin Lagi Bang Robert Dibawa Dulu Ya Nanti Naik Lagi Bang Robert Sensei Sehat Selalu Alhamdulillah Atas Berkat Doa Doa Kalian Semua Nanti Kalau Pak Robert Sudah Lama Kita Jumpa Pak Robert Udah Mau Sayang Jangan 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 Kurang Ajar Bang Koreas Dia Nggak Mau Sahadat Maunya Saharini Oh Mau Saharini Masih Perkasa Kita Ini Teman Kita Lagi Logika Cari Medan Ini Bukan Ini Yang KTP Bukan Bukan Ini Bukan Yang Gojek Yang Gojek Gitu Yang Pereman Pasar Oh Iya Yang Pereman Ustadz Ustadz Ganti Profesi Ustadz Bukan Jadi Pelawak Ustadz Iya Nggak Pesen Pesen Ganti Profesi Jadi Pelawak Kayaknya Laku Lagi Tergantung Temunya Sahabat Kita Yang Dari Muslim Tadi Lucu Pertanyaannya Soalnya Bedakan Manusia Dengan Hewan Itu Apa Gitu Terus Ahi Sugih Bawa Pernyataan Mu'alab Yang Kemarin Kalau Teman Kita Itu Otaknya Masih Origen Nggak Pernah Dipak Ini Materi Yang Tadi Sebenarnya Yang Membuat Babak Pelur Si Rantai Perak Saya Coba Untuk Bagaimana Bisa Otaknya Dipakai Ternyata Betul Daripada Otakku Berfungsi Mending Saya Matikan Komal Itu Dia Daripada Otak Saya Diajak Berfungsi Sama Bang Semua Mending Saya Kabur Gitu Kalau Yang Kemarin Ada Lagi Lucu Assalamualaikum Waalaikumsalam Materi Yang Sama Kemarin Itu Ada Empat Orang Kristen Yang Satu Ngaku Penginjil Eh Tiga Tiganya Ngaku Penginjil Begitu Saya Naik Saya Tanya Masalah Galatia 2 Nomor 14 Sini Yang Satu Langsung Kabur Yang Satunya Langsung Begini Kita Kan Satu Sekte Sama-sama Kita Jangan Saya Sendiri Habis Itu Kabur Tinggal Dia Sendiri Tinggal Yang Hosen Sendiri Yang Ngaku Ngaku Tadi Penginjil Begitu Dia Tinggal Sendiri Tanpa Hitungan 1 2 3 Langsung Dimatikan Life Nya Berani Dia Lanjut Seorang Diri Lagi Satu Lagi Berunda Mau Sahadat Katanya Nabi Kristen Mau Sahadat Siapa Luga Timbunan Aku Luga Timbunan Bukan Luga Suaranya Itu Bener Dulu Cabut Aduh Burah Masih Dipakai Beli 5.000 Dibis Cabut Timbunan Siapa Rumah Itu Wah Kosong Di layar kosong Suara koala tuh Siapa Suara Suara Gak terlihat Suara Kedengeran Tapi mukanya Gak kelihatan Iya Mukanya Kedengeran Cuman Suaranya Gak kelihatan Mukanya Kedengeran Tapi suaranya Gak kelihatan Gimana itu Itu Kayak Lagu Manis di bibir Memutar Mudah Yang bikin Saya tertaut Ahib Sugi Siapa tuh Sama Sasugi Mung gitu Iya Apa Namanya Apa Apa itu Lagunya Kemarin Lucu Kali Kerasa Lagu Tempo Dulu Ya Sahabat Semuanya Yang ada Di bawah Ada 6.430 Juta Kita dukung Bang Luga Semuanya Iya Sama ini loh Jangan salah loh Itu kan Bang Sugi itu kan Punya tenaga dalam Itu tolong Dikasih ke Bang Juma Biar Bang Juma Lebih semangat Dalam Mendaklakan Jual nasi Lompong Bang Sugi kan Bisa ngangkat Pakai tenaga dalam Empat orang Nah itu Bang Juma Belajar itu Karena Bagaimanapun kan Bang Juma ini kan Apanya Koinnya banyak Apalagi Ditambah tenaga Dalam dari Sugi Bang Juma Menerima dengan Ikhlas Wah gue yakin Pasti ngeri Saya gak melihat Suaranya Bang Wajahnya mana Ini Enggak Yang penting itu Tenaga dalam Sugi itu Harus diadopsi Bang Juma Tenaga dalamnya Sugi itu Itu perlu Bang Untuk menopang Pelayanan Anda Bang Luga Enggak kelihatan Loh disini Pakai ilmu Ya Di Komal Bang Luga Enggak kelihatan Yang kelihatan Sayur lontong Lontong sayur Yang penting kan Tenaga dalamnya Sugi ini kan Perlu dilestarikan Sebagai satu-satunya Power yang mendukung Pelayanannya Juma Ya kan Itu tenaga dalam Itu loh Kalau saya kan Kekuatan saya kan Roh kudus Kisah 1-8 Kamu akan menerima Kuasa jika Roh kudus turun Nah sekarang Bang Juma ini Harus menerima Tenaga kuasa Dari Sugi Yaitu tenaga dalamnya Yang pernah bisa Ngangkat 4 orang itu Itu bagus itu Itu kalau dilestarikan Wah donaturnya Juma ini Banyak ini Karena bagaimanapun Kan tenaga dalamnya Sugi itu Itu harus di Apa Apalagi tenaga dalamnya Itu harus ditransfer Ke si siapa nih Si Ucok yang di atas Siapa selamat Sebentar Sebentar Selamat Selamat Dripunggal Ya kan Ucok Itu harus dikansi Ke tenaga dalam Ucok sebentar Ini suaranya ada Orangnya gak ada Sumpah loh gue Tanya sama semuanya Iya Itu makanya yang aku bilang Ini gak ada di gue Ada Di aku Oh di saya gak ada ya Iya Sama aku juga gak ada Berarti Turun lagi Turun lagi Nanti naik lagi Turun lagi Naik lagi Iya sinyal itu Makanya beli HPnya yang mahal Yang murah kayak gitu Beli headset di bis Yang 5 ribu Bang Luga masih dorong Kerobak bang Gak dorong korsi taman Sekarang Dia gak Dulu kan Sempet kasih modal Untuk jualan di Monas Gitu Jualan sayur lontong Oh Mana coba 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 aja Coba aja tanya Coba aja tanya Coba aja tanya Saya rencanakan Biasalah kan Mau launching Buku saya King of King Ini kan harus bikin Debat akbar Nih Di GDC Ini ya Ini kapasitas 12 ribu Seingat saja Dari abad 1 Itu aja Terus bahasa lo Betul Dari sejak Samannya Belanda Masih menjajah Itu udah Kemarin Mokoginta meninggal Kamu harus tau juga dong Kronologinya Mokoginta meninggal Gagal acara Mau bikin acara lagi Terjadi pandemi Pandemi kan tau sendiri Gak boleh ngumpul Ngumpul rame Nah sekarang kan Saya sudah di Jakarta Posisi Karena di Jakarta kan Sudah tidak ada PPKM lagi Nah kita doakan acaranya Kita bikin Itu loh Kelihatannya ini loh Bang Bang Luga kelihatannya Buku saya kan udah jadi Iya tapi Buku saya kan udah jadi Kayaknya Kayaknya gagal pasaran lagi nanti Mau tau alasannya Apa tuh Ini Rudy Yohanes Gak bisa bayar listrik katanya Nah itulah akibatnya Mereka ini Sering melawan saya Ya akhirnya sekarang kan Sudah pada berjatuhan Sebenernya Sebenernya Jumai ini Kalau gue udah mau nyerang dia Pasti dihaliri ke Rudy Gue tau Sebenernya gue Gue paham lah Itu trik dagang lo ya Gue ngertiin lah Sesama pedagang kan Jadi artinya Jangan nyerang gue Udah mau Menjurumuskan lo Ke dalam jurang Tinggal lo larinya Ke Rudy Ya kan Jadi tolong lah Bang Jumai Gini gini Sebentar sebentar Itu Si selamat Khususnya sama selamat Sama Jumai itu perlu loh Itu menerima tenaga dalam Dari Sugi Itu Watu Sugi Pernah go fight sama dia Dia pernah menunjukin Dia bisa ngangkat Empat orang anak Kecil Waduh Itu luar biasa loh Itu perlu Menjadi salah satu Sponsor terkuat Dalam perdebatan kalian Melawan para penginjil Kalau kami kan Sponsor kami kan Sudah jelas Ro'ala Tujuh ro'ala Di luar Yang wayu 4 5 Yang obor 5 Nah ini Di Sugi Ini Ini bisa kalian Jadikan shokoguru loh Dewan syuro Karena mereka akan Mentransfer ilmu Kepada Jumai Kepada si selamat Nah ini perlu nih Si selamat sama Jumai Ini menerima tenaga dalam Dari Sugi Ini penting banget loh Dalam dunia perdebatan ini Baru nanti Gue mukulnya Dari atas Gubrak Dalam nama Yesus Terjadi kenangan Bang Luga ini Belum tau rupanya ya Satu-satunya manusia Yang ngajarin Burung B.O. berbicara Itu saya orangnya Tapi kamu tidak Bisa diangkat loh Mas Sugi Itu saya Saya gurunya Gimana cerita Saya gurunya Gimana Oh kamu gurunya Iya Berarti Roh yang kamu pakai Menyangkal Yesus Adalah tenaga dalam Yang mengangkat Anak kecil yang Empat orang itu Bukan Bukan begitu Roh yang saya gunakan Itu adalah Roh yang kemudian Masuk ke dalam Tubuh babi itu Dia marah Gitu loh Roh yang masuk ke dalam Babi yang di Pembu curang itu Marah dia Sekarang lagi Protes Dia cari Dia cari Namanya Bang Luga Itu dia Gimana itu Jadi gini Bagaimanapun Roh Ini Ini gue udah Gue mau jadikan Sugi ini sebagai Apa ya Sebagai salah satu Sumber Sumber kuasa Di dalam dunia perdebatan Karena kan Kita ketahui bahwa Sekarang tokonya kan Bang Juman nih Kan Kalau si Selamet kan Ya katakanlah Asprinya lo lah kan Nah si Sugi ini Tenaga dalamnya dia ini Yang pernah gue banting-banting itu Nah tenaga dalamnya Sugi Akan menaungi Kalian Sebagai Penerus-penerusnya Nah Kalau gue kan udah punya Kuasa yang sama ada sama gue Kan kuasa roh kudus Yang maha kuasa Yang bisa membangkitkan orang mati Nah mengangkat yang anak kecil Yang mau mengangkat tempat orang ini Ini perlu diekspos ini Bahwa Kuasanya Sugi ini Sudah bersatu dengan Jumah Masih selamat Wah itu Kalian itu bisa punya modal Kalian bisa melawan para pengincil Itu pun kalau bisa menang Jadi kuasa itu harus Tenaga dalam saya itu Bisa masukkan roh kudus Kedalam botol Itu hebatnya tenaga dalam saya Luka Iya Iya Lewat tenaga dalam saya Masukkan dalam botol Tapi kan faktanya kan Lu ngangkat empat orang anak kecil Dan lu Pakai tenaga dalam itu Sama gue kan Dan tenaga itu kan Gak berlaku sama gue Gak lu tau sendiri lah Tunggu 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 Apa lu nunjukin keajaibanmu kapan Pernah lu Netanyi Tentang Satsugi Satsugi Bukan bukan itu Bukan nunjukin Satsugi Ngasih pulsa berapa kemarin Nama lu gak Kok masih pulsa sih Ngasih pulsa Sampai dipuji-puji Begini loh Soal apa namanya Tenaga dalam Tenaga dalim ilmu hitam maksud gue begini loh apakah tenaga dalam tempat orang anak itu lu akan patuh kuasa itu melawan itu bentar bentar jadi waktu itu kan berapa 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya di tempatnya Aristo dia kan ngaku Nabi punya keajaiban tunjuk dong keajaibanmu apa jangan hanya ngaku-ngaku doang nih saya tunjukkan video saya gitu kan waktu itu nah dia gak berbuat apa-apa kajepan apa yang kamu miliki dorong gerobak main-main bagi saya loh masih belum move on dia itu main-mainan saja loh itu iya masuk gue 4 lo ngangkat 4 orang anak ngangkat-ngangkat beban lalu lo pake kuasa itu lo menantang kuasa kebangkitan Yesus nah itu dia yang gue itu tergelitik apa gak ada kuasa yang lebih ngeri apakah harus itu coba lo keluarin yang lebih serem kalau itu saja udah membuat lo kelepak-kelepak roh kudus lo kelepak-kelepak ngapain harus yang lebih bukan kelepak-kelepak gue ngeliatnya jadi geli apa yang gak ada kuasa lain bangkit terlalu mati usir lah setan cuma ngaku-ngaku doang cuma pake nama orang wah itu teman saya bisa begini tapi lo sendiri melompong gak ada apa-apanya terus siapa bilang gue pernah viet dengan pemilik 28 ji jarak 1 meter tanyatanya mana ya silahkan kalau saya kan punya bukti berdasarkan bukti itu itu hanya mana-mana bagi saya iya segi gini kapan putinya apa tunjukkan bukti iya dengeran dengeran gini para penginjil itu dalam tempoh 100 tahun terakhir itu ada namanya KKR KKR itu ratusan orang mati meninggal eh ratusan orang mati dibangkitkan kenapa dari pihak lo gak membuat suatu misalnya penelitian kalau cuma debat-debat ini kan gak ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat eh saya kira kita sudah hiya ini sudah masuk episode jualan obat oleh luga tambunan dunia halu jangan sampai kita terbawa halu Kristen itu disebut sebagai apa sebagai kafir kenapa ini sering saya ulang kepada beberapa pendebat agar mereka sadar bahwasannya ternyata Islam tidak salah mengatakan kita orang Kristen ini sebagai kafir sebab kita hidup di luar tradisi Yahudi yang hidup di luar tradisi Yahudi atau cara Yahudi disebut sebagai hidup dengan cara kafir dan memang Kristen harus mengakui mereka tidak lagi bukan sebagai Yahudi dan tidak akan pernah jadi Yahudi berarti benar Al-Quran yang mengatakan kafirlah orang-orang yang mengatakan kan gitu ya artinya mereka memang disebut kafir agamanya pun dikatakan kafir terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan saya akhiri subhanakallahumma bihamdi ashadu alla ilaha ila anta astaghfiru kawatu bilai salam tawkhid salam satu Tuhan Allahu Akbar salam tawkhid salam tawkhid salam tawkhid salam tawkhid salam tawkhid salam tawkhid